Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pengakuan iman dan sumpah setia uskup terpilih keuskupan Agung Ende kepada tahta apostolik. Kita mengikutinya dalam suasana hening dan menyertai uskup terpilih kita dengan doa di hati kecil kita masing-masing. Saudara ku terkasih, sekarang ungkapkanlah pengakuan imanmu dan sumpah setiamu kepada tahta apostolik di hadapan Allah dan umatnya. Saya, Pater Paulus Budi Kleden SPD, yang terpilih menjadi uskup Agung Metropolitan Ende, dengan iman yang teguh, percaya, dan mengakui segenap kebenaran yang terkandung di dalam syahadat iman, yakni, aku percaya akan satu Allah, Bapak yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Aku percaya akan Tuhan satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapak sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapak. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari roh kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Ponsius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapak. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan roh kudus, ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapak dan Putra, yang serta Bapak dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan pengantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Dengan iman yang teguh, saya juga percaya akan segala sesuatu yang terkandung dalam sabda Allah. Baik yang tertulis maupun yang diturunkan dalam tradisi. Dan yang oleh gereja, baik melalui suatu keputusan yang definitif, maupun melalui magisterium yang biasa dan umum, ditetapkan untuk dipercaya sebagai yang diwahyukan secara ilahi. Saya juga menerima dengan teguh dan mempertahankan setiap dan semua yang telah ditetapkan secara definitif oleh gereja di bidang ajaran iman dan kesusilaan. Lagipula, dengan ketaatan tradisius, kehendak, dan akal budi, Saya tetap berpegang pada ajaran-acaran yang dikeluarkan, baik oleh Bapak Suci maupun oleh Kolejium Para Ustub. Ketika mereka ini melaksanakannya dengan magisterium yang otentik, juga seandainya mereka ini tidak bermaksud mengumumkan ajaran-acaran itu dengan tindakan yang definitif. Saya, Paulus Budi Kleden, SPD, yang diangkat menjadi uskup agung metropolitan ND, akan senantiasa setia kepada gereja katolik dan Bapak Suci gembalanya yang utama wakil Kristus, pengganti Rasul Santo Petrus dalam keberimatannya dan sebagai Kepala Kolejium Para Uskup. Saya akan menghormati pelaksanaan bebas keberimatan Bapak Suci atas gereja universal dan akan berupaya untuk memajukan dan mempertahankan hak-hak serta kewibawaannya. Saya juga akan mengakui dan menghormati prerogatif dan tugas-tugas para lekati Bapak Suci yang bertindak in persona Bapak Suci sebagai gembala utama. Dengan sangat saksama, saya akan menjalankan tugas-tugas apostolik yang dipercayakan kepada para uskup, yakni mengajar, menghuduskan, dan memimpin umat Allah dalam persekutuan dengan Kepala dan Anggota Kolejium Para Uskup. Saya akan menjaga kesatuan gereja universal dan dengan demikian, dengan sebuah tenaga akan menjamin bahwa perpendaharaan iman yang telah diturunkan dari para rasul tetap terjaga dengan murni dan utuh. Dan bahwa kebenaran-kebenaran yang harus tetap dipegang dan dilaksanakan itu akan tetap diteruskan dan diterangkan kepada semua orang sebagaimana telah disampaikan oleh Magisterium Gereja. Dan saya juga akan menunjukkan kasih kebapan kepada mereka yang sesat imannya. Dan saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memimpin mereka kepada kepenuhan kebenaran Katolik. Dengan memandang gambaran Kristus, Sang Imam Agong dan Ketal, saya akan membawa diri dengan penuh kesadaran dan hormat. Dan dengan demikian, memenuhi tugas pelayanan yang dipercayakan kepada saya. Sehingga, dengan sendiri menjadi suri teladan bagi kawanan, saya akan dapat meneguhkan umat beriman dalam upaya mereka mencapai kesempurnaan Kristiani. Saya akan tetap mencuncung tinggi tata tertib yang berlaku umum di dalam seluruh gereja. Dan dengan saksama akan memajukan pelaksanaan semua undang-undang gereja, terutama yang termuat di dalam kitab hukum kanonik. Saya akan senantiasa berjaga-jaga untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan sabda dan perayaan sakramen-sakramen. Dengan saksama, saya akan memperhatikan pengelolaan harta benda gereja, terutama yang diperuntukkan bagi ibadat ilahi, bagi sustentasi para rohaniwan dan pelayan-pelayan gereja lainnya, dan yang bagi karya kerasulan dan amalkasi. Dalam melaksanakan tugas perutusan yang dipercayakan kepada saya, saya akan menunjukkan perhatian yang khusus kepada para imam dan para diakon, sebab merekalah rekan-rekan sekerja yang bijaksana dari cacaran para uskup. Juga kepada para biarawan dan biarawati, sebab mereka turut mengambil bagian dalam satu karya yang sama. Saya juga akan berusaha sekuat tenaga untuk memajukan panggilan hidup imamat dan membiara, sehingga dengan selayaknya akan terpenuhilah kebutuhan-kebutuhan spiritual segenap gereja. Saya akan mengakui dan memajukan martabat kaum awam dan peranan mereka yang khas dalam tugas perutusan gereja. Dan secara khusus, saya akan memperhatikan untuk mengembangkan karya-karya misioner yang diperuntukkan bagi evangelisasi bangsa-bangsa. Kecuali berhalangan, saya akan hadir secara pribadi atau menjawab sesegera mungkin bila dipanggil untuk konsili dan kegiatan-kegiatan polisial lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada waktu yang ditentukan atau apabila keadaan menuntut, saya akan memberikan pertanggung jawaban tentang tugas-tugas pastoral saya kepada tahta suci. Dan dengan segenap kemampuan saya yang terbaik, saya akan menerima dan melaksanakan dengan penuh rasa hormat, perintah-perintah, dan saran nasihatnya. Demikian kiranya Allah dan Injil Kudus yang saya sentuh dengan tangan saya ini membantu saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!